Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Finkan Kemala Kurnia Dari mahasiswa farmasi 18A Universitas Buwona Pergiungan Karawang Disini saya akan menjelaskan Informasi tanaman obat Yaitu Alium Sativa Atau yang biasa kita sebut dengan bawang keti Nah disini saya juga akan Menjelaskan mengenai Identitas dari bawang putih Lalu ada Manfaat dari bawang putih Dan cara penggunaan bawang putih Ikuti terus ya, jangan kemana-mana Yang pertama ada Identitas tanaman Nah bawang putih ini Memiliki nama spesies yaitu Alium Satifum Sedangkan nama daerahnya Bawang putih memiliki Sebutan nama yang berbeda Misalnya dari Sumatera Dia memiliki nama Lasum Dari Jawa Dia memiliki nama Bawang bodas Bawang putih Atau bawang pote Sedangkan dari Nusa Tenggara Dan Maluku Dia memiliki nama Laiso Nama putih Dan bawang sobodu Yang kedua ada Kandungan kimia dari bawang putih Nah jadi Seperti yang ditemukan oleh Bayle dan Safalito Tahun 1944 Jadi Dalam 100 gram Bawang putih itu Mengandung Air Kalori Protein Lemak Karbohidrat Kalium Kalsium Fosfor Besi Vitamin B1 Dan Vitamin C Nah jadi Melalui ekstrasi Dan isolasi kimiawi Dapat diketahui Beberapa senyawa aktif Yang tergandung Dalam bawang putih Seperti Alisin Nah sekarang Saya akan membahas Sedikit Mengenai Alisin Apa itu Alisin Nah jadi Alisin ini adalah Senyawa aktif Dalam bawang putih Yang bersifat Tidak stabil Dan efektif Membunuh mikroba Seperti Kuman-kuman Penyebab infeksi Nah jadi Alisin ini berperan Sebagai Antibakteri Dalam Bawang putih Nah Selain itu Alisin juga Mampu Membantu Mencegah Munculnya Kanker Yang ketiga Ada Kegunaan Tanaman Bawang putih Nah jadi Seperti yang telah Kita ketahui Ternyata Bawang putih Juga memiliki Banyak manfaat Salah satunya Untuk mengobati Penyakit Seperti Demam Batuk-batuk Infeksi telinga Radang Radang usus Radang lambung Jerawat Penyakit kurap Tekanan darah tinggi Dan gula darah tinggi Nah selain itu juga Bawang putih memiliki manfaat Sebagai anti kanker Bawang putih memiliki manfaat 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!